Assalamualaikum Selamat datang di channel Renis di Komasambas Purbalinga Bagaimana kabarnya Soleh-soleah di rumah Semoga selalu sehat ya Hari ini Bersama Bu Rahmi kita akan belajar Tematik IPA Tema 6, Subtema 3 Pengaruh kalor terhadap kehidupan Pertemuan ke 11 Silahkan siapkan Buku tema 6 kalian masing-masing ya Marilah kita Awali pembelajaran hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran yang pertama Setelah mengamati video pembelajaran Peserta didik Mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat Mempercepat dan menghambat Perpindahan kalor secara benar Yang kedua Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik Dapat mengamati lingkungan sekitar Dan mengisi tabel informasi Mengenai konduktor dan isolator Dengan benar Untuk mengingat bateri sebelumnya Sekarang Cobalah kalian pergi Kedepan halaman rumah kalian masing-masing Di siang hari Lalu apa yang kalian rasakan Ya betul Kalian akan merasa panas Panas matahari Yang langsung sampai ke tubuhmu Tanpa melalui zat perantara Merupakan perpindahan panas Secara radiasi Lalu Sekarang coba ambil Sebuah sendok logam Dan pensil Kemudian letakkan di bawah Panas matahari Secara langsung Dan kalian tunggu Selama 1-2 menit Manakah Di antara dua benda tersebut Yang paling cepat panas Hal tersebut Berkaitan dengan materi kita hari ini Yaitu Konduktor dan isolator Konduktor berupa bahan atau zat Yang bisa menghantarkan panas dan arus listrik Baik dalam bentuk zat cair Padat Maupun gas Penghantaran tersebut Bisa terjadi Karena benda atau zat tersebut Memiliki sifat konduktif Contoh bahan Yang termasuk konduktor Di antaranya Besi Baja Tembaga Aluminium Dan lain-lain Isolator Adalah bahan atau zat Yang sulit Atau tidak bisa menghantarkan Panas dengan baik Bahan atau zat tersebut Juga tidak bisa Dialiri listrik Seperti konduktor Biasanya Dikenal sebagai Penghambat Aliran listrik Jadi Isolator Merupakan kebalikan Dari konduktor Lalu Apa kegunaan Dari isolator Isolator Pada pegangan setrika Berfungsi Untuk memisahkan konduktor Sehingga Tanganmu Tidak terkena panas Contoh benda isolator Yaitu Kain Plastik Wall Kaca Dan kayu Ternyata Selain konduktor Dan isolator Ada sifat bahan yang lain Yaitu Semikonduktor Bahan semikonduktor Yang sering digunakan Yaitu Silikon Germanium Dan Galium Arsenin Biasanya Digunakan Untuk Bidang elektronik Karena Konduktansinya Dapat diubah-ubah Dengan Menyuntikan Materi lain Jadi Bahan semikonduktor Bisa menjadi Konduktor Bila diberi Arus Dengan Besaran Tertentu Dan Juga bisa Menjadi Bersifat isolator Ketika Melewati Besaran Arus Tertentu Bahan Konduktor Dan isolator Di sekitar Kita Barang-barang Dalam kehidupan Sehari-hari Banyak yang Memanfaatkan Sifat benda Sebagai Konduktor Dan juga Isolator Seperti Panci Terbuat dari Bahan logam Misalnya Aluminium Aluminium Adalah Penghantar Panas Yang baik Panci Akan Menghantarkan Panas Kemakanan Yang dimasak Ada bagian Pegangan Panci Yang bersifat Isolator Dan terbuat Dari Bahan Plastik Sehingga Kamu Tidak Kepanasan Ketika Memegangnya Sedangkan Mesin Mobil Atau Motor Terbuat Dari Bahan Konduktor Untuk Memperoleh Kinerja Mesin Yang Ide Mesin Memerlukan Energi Listrik Sehingga Perlu Bahan Konduktor Sebagai Penghantar Listrik Setrika Sumber Panasnya Berasal Dari Aliran Listrik Yang Memanaskan Bagian Bawah Setrika Agar Panasnya Dari Kabel Listrik Sampai Sampai Kepakaian Maka Pada Bagian Bawah Setrika Terbuat Dari Bahan Logam Sedangkan Bagian Pegangannya Terbuat Dari Plastik Yang Bersifat Isolator Pengguna Penggunaan Plastik Plastik Atau Kayu Agar Saat Digunakan Tidak Panas Pada Pegangannya Masakan Panas Dalam Wadah Diberi Alas Kain Atau Piring Sewaktu Diletakkan Di Meja Agar Meja Tidak Rusak Pipa Uap Panas Di Pabrik Pabrik Dipalut Dengan Asbest Untuk Mengurangi Keluarnya Panas Dari Uap Ke Udara Sekeliling Termos Dapat Mertahankan Benda Panas Tetap Panas Dan Benda Dingin Tetap Dingin Kesimpulannya Kita sudah Belajar Konduktor Isolator Dan Juga Semi Konduktor Bagaimana Pemanfaatan Dan Penggunaannya Dalam Kehidupan Sehari Hari Untuk Jawaban Percobaan Kita Di Awal Tadi Berarti Sudah Paham Yang Paling Cepat Panas Adalah Sendok Logam Kerjakan Evaluasi Berikut Ini Evaluasi Ini Dikirimkan Ke Link Google Farm Yang Ada Di Description Box Marilah Kita Tutup Pembelajaran Hari Ini Dengan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Pesan Buguru Jangan lupa Dikerjakan Evaluasinya Selalu Tetap Semangat Untuk Hafalan Solat Lima Waktunya Jangan Ditinggalkan Ya Jangan lupa Membantu Orang tua Di rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh